Selamat pagi dan selamat hari minggu. Salam. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita senantiasa dituntun, dijaga di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari yang indah ini, kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan juga kita datang berkumpul di rumahnya yang kudus untuk bersama-sama menyerahkan segala kehidupan kita dan menerima berita-berita keselamatan untuk kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Semasi Tuhan dengan menggerakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, tema pada minggu ini, Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ma'aranuan lakopuang. Dalam hidup ini setiap kita pasti bergantung pada sesuatu. Entah itu jabatan, modal, kekuatan, kepintaran, pengalaman, dan lain sebagainya. Namun semua ini bukanlah tempat berharap yang teguh. Ibaratkan membangun rumah di atas pasir, maka rumah akan berporak-poranda bila hujan dan banjir melanda. Seretan itulah jika kita berharap pada sesuatu yang bukan Tuhan. Itulah yang dialami umat bangsa Israel. Dalam pembacaan kita, Yeremia pasal 18 ayatnya, Sampai ayatnya yang ke-22, Kesedihan Allah begitu mendalam. Kesedihan itu muncul bagaikan hati seorang tua, Tuhan yang terluka karena penderitaan yang dialami anaknya. Si orang tua ingin sekali bisa melepaskan penderitaan itu dari si anak. Sayangnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa saat bencana sudah membayang di depan mata. Umat menyerahkan hidup kepada objek yang sesungguhnya. Dan bukannya menyerahkan diri mereka kepada Allah yang Maha Kudus. Namun mereka tidak menyadari kesalahan. Mereka dan memohon pengampunan Allah. Mereka masih mencoba mencari pertolongan Allah. Mereka mengira bahwa Allah akan tetap hadir saat mereka datang menghadap dia. Ayatnya yang ke-19 B, pembacaan kita. Mereka masih mengharap bahwa Allah akan datang pada waktu mereka harapkan. Namun, meskipun berlalu waktu musim berganti tetapi pertolongan Allah tidak kunjung tiba. Ayatnya yang ke-20, pembacaan kita. Pertanyaan bagi kita. Mengapa Allah tidak datang menolong umatnya? Mengapa Allah tidak datang menolong umatnya? Apa kira-kira sehingga dia tidak mau menolong umat ini yang sedang dalam penderitaan ini? Ada sesuatu yang dilakukan umat. Kira-kira apa, apa saja. Yang terutama yang dilakukan mereka adalah Karena umat telah mengundang murkanya dengan menyembah berhala. Maka Allah pun menolak untuk menyelamatkan umat. Mereka tidak mengenal Allah. Itu nyata dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Hubungan antara sesama anggota masyarakat jadi rusak. Orang yang tidak bisa lagi menaruh percaya kepada sesamanya. Yang ada ialah tipu daya, dusta, fitnah, wahkan penindasan. Oleh karena itu, Tuhan akan menghukum mereka. Hukuman mereka bisa dilihat di dalam pasalnya yang ke-9, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kalau dikatakan di ayat yang ke-9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa-bangsa seperti ini? Bangsa Israel sedang mengalami penderitaan karena dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Yaitu, menyembah berhala. Bapak ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan zaman sekarang, Kalau menyembah berhala itu mungkin tidak ada kita lihat. Sudah tidak ada lagi penyembahan-penyembahan bersalah. Atau membuat sesuatu untuk disembah. Atau benda-benda mati yang tidak bergerak disembah. Tidak ada yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Tetapi yang ada ialah bentuk lain untuk menyakiti hati Tuhan. Apa saja yang diperbuat manusia membuat Tuhan menjadi sakit hati bahkan melupai hati sesama kita. Bapak ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Bila bukan dari Allah, dari manakah umat akan mendapat pertolongan? Jelas tidak ada. Pembacaan kita dari Iremia pasal 8 ayatnya yang ke-22. Tidak mengenal Allah selain berdampak pada penyembahan terhadap sesuatu yang bukan Allah. Ternyata berdampak juga hubungan dengan sesama. Bapak ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Maka betapa pentingnya mengenal Allah akan melahirkan komitmen pribadi untuk hidup bagi dia dan taat kepadanya. Bapak ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita dari Masmur tadi itu 79 ayat 1 sampai 13. Pemasmur menceritakan kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel. Karena ancaman dari bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem. Mereka menghancurkan baik Allah, kota, dan rakyatnya. Inilah peristiwa yang menandai jatuhnya kerajaan Yahuda ke tangan Babel. Peristiwa itu ditambah dengan penghinaan atas iman mereka kepada Allah. Sekalipun dihina seperti itu, Pemasmur tidak menunjukkan gegoyahan iman kepada Allah. Sebaliknya, ia menyerukan perlunya dasar iman yang teguh. Yaitu, satu-satunya sumber pertolongan yang sejati adalah Tuhan. Dalam kesusahan dan penderitaan hebat inilah seruan permohonan dilanjutkan kepada Allah. Seruan itu disertai dengan pengakuan dosa sebagai bentuk refleksi diri yang jujur bahwa Penderitaan yang mereka alami merupakan konsekuensi dan akibat dosa umat. Pertolongan dan pengampunan dari Allah saja yang melahirkan rasa syukur dan puji-pujian. Bapak ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Semua kita pernah mengalami sesuatu dan penderitaan. Baik dalam hal pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan sebagainya. Saat menghadapi hal itu, kita pasti berharap agar tiba, agar bisa dilepaskan dari kesusahan dan penderitaan. Kita bisa memilih mencari pertolongan manusia, meskipun berharap kepada manusia, justru menimbulkan kekecewaan. Karena itu, orang beriman harus mencari pertolongan Tuhan. Kita datang dihadapannya dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Pembacaan kita dari 1 Timotius, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketujuh. Menasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan dalam doa. Yang pertama, permohonan. Karena adanya kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, doa syafaat. Ya'ni doa yang mencakup semua aspek kehidupan. Dan yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Allah menghendaki agar kita dapat hidup tenang semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah. Bacaan yang terakhir kita yaitu dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tuhan Yesus menyampaikan pelajaran berharga kepada murid-muridnya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam kehidupan manusia. Melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, bendahara adalah orang yang selalu berhubungan dengan uang atau harta lainnya. Bendahara. Di setiap rumah kita pasti ada bendahara. Siapa yang bendahara di rumah kita, bapak-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak? Tentu ibu-ibu karena dia segala tahu kebutuhan di dalam keluarga. Dia pandai mengatur sesuatu berkat-berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Yang dikisahkan adalah seorang kaya yang mempercayakan harta kekayaannya kepada hambanya untuk dikelola. Tetapi kemudian didapati bahwa hambanya ini telah menyalahgunakan kepercayaan Tuhannya ini. Tuhan kaya ini adalah gambaran dari Tuhan pemilik segala-galanya. Sedangkan bendahara yang tidak jujur adalah gambaran dari kita. Segala sesuatu, talenta, uang, kekayaan, dan sebagainya. Semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bukan bertujuan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi dikembangkan dari dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan disalurkan untuk memberkati sesama. Dengan kata lain, diberkati untuk memberkati. Jika kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kita dapat digolongkan sebagai bendahara yang tidak jujur. Uang dan kekayaan dapat mempengaruhi pola pikir dan juga jalan hidup seseorang. Dengan kata lain, uang dan kekayaan memiliki kekuatan untuk menjerat dan memikat hati seseorang. Kata firman Tuhan dari Matius 6 ayat 21 mengatakan. Dan demikian hati seseorang karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahkan dapat memerbudak hidup seseorang sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 B Uang dan kekayaan juga dapat mengubah sikap hati seseorang Dari rendah hati menjadi sombong Sehingga memandang rendah orang lain Melalui perumpamaan ini Yesus hendak Mengingatkan bahwa Uang dan kekayaan adalah sesuatu Yang sementara Dan tidak kekal Apa yang ada pada kita Adalah sesuatu Yang dipercayakan Tuhan Yang Suatu waktu kelak Harus kita bertanggung jawabkan di hadapannya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus Firman sudah menegur kita Firman sudah menyapa kita Untuk dapat mengubah pola hidup kita Jika masih berada di dalam ketidakbenaran Di dalam setiap langkah kehidupan kita Sehingga kita boleh memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Allah Itulah firman yang sampai ke dalam Persekutuan kita pada pagi hari ini Kiranya Tuhan memampukan kita dan roh kudus Senantiasa menuntun kita Amin firman Tuhan